. 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 2022 Wuling MPV 9 Theater, Wuling MPV besar 9 kursi dilepas, sisi kanan 2 plus 2 plus 2 plus 3 adalah koridor, dan ada pintu geser dua sisi. Sosok MPV 9 kursi Wuling mulai muncul ke publik. Mobil itu istimewa karena mampu menampung banyak penumpang. Hanya saja kehadirannya tidak di Indonesia, melainkan hanya di China. Sebagai sebuah MPV, jangan berharap tampilannya. Karena Wuling mendesainnya dengan sangat sederhana. Berdasarkan kebocoran yang terlihat, kendaraan ini memiliki GR box. Kemudian felt bermaterial alloy, begitu juga dengan penggunaan grill berwarna hitam. Wuling 9 Theater MPV sekilas sangat mirip dengan Wuling Hongguang Plus. Namun, tampilannya diubah menjadi lebih khas kendaraan Niaga. Perbedaan lainnya, kendaraan All New ini memiliki jarak sumbu roda yang lebih panjang dan panjang 3.180 mm. Berkat jarak sumbu roda yang panjang, interior mobil secara alami tampak lebih lapang. Cocok untuk banyak orang. Pintu belakang mobil kemudian dibuat geser untuk memudahkan penumpang keluar masuk. Di dalam kabin terdapat konfigurasi bangku 2 plus 2 plus 2 plus 3. Beberapa media China mengatakan bahwa tujuan keberadaan mobil ini untuk memenuhi peraturan pemerintah China yang mengizinkan warganya memiliki 3 anak pada tahun 2021. China yang sebelumnya hanya mengizinkan 1 anak, kemudian pada 2016 mulai dilonggarkan menjadi 2 anak. Wuling secara resmi mengumumkan bahwa mobil barunya akan diberi nama Voyage. Terima kasih telah menonton! Peluncurannya sendiri akan berlangsung pada kuartal ketiga tahun 2021. Namun, bocoran tersebut diblokir oleh berbagai media China. Sebut saja dimensi, panjang 5150 mm, lebar 1840 mm dan tinggi 1895 mm. Cukup besar untuk menjadi mobil keluarga. Lalu Wuling MPV-9 Seater menggunakan mesin turbo 1500 cm3 seperti Hongguang. Jantung mekanisnya mampu menghasilkan torsi hingga 250 Nm dan tenaga maksimal 147 tenaga kuda. Maka dimungkinkan untuk menggunakan manual 6 percepatan dan CVT di GR Box. Ada pun harga, perkiraannya sekitar 100 ribu yuan atau kurang dari 200 juta rupiah. Aneh bukan? Semoga MPV Wuling 9 Seater ini bisa dipamerkan di Indonesia. Karena mobil tidak hanya dapat digunakan sebagai kendaraan keluarga, tetapi juga dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Hingga saat ini, segmen ini belum banyak dimiliki kendaraan di tanah air. Sejauh ini baru ada DFSK Glory di Indonesia yang dijual seharga 185 juta rupiah OTR Jakarta. Jadi ketika Wuling ikut bermain, bukan tidak mungkin pasarnya akan semakin berkembang. Selain itu, mobil Wuling sebenarnya memiliki desain yang lebih bagus dari DFSK. Apa pendapat Anda tentang Wuling 9 Seater MPV? Atau mungkin menurut Anda lebih cocok untuk MPV 7 Seater di pedesaan? Sedangkan untuk 7 digit, Wuling sudah memiliki dua produk yang dijual di Indonesia. Mereka adalah Convero S dan Cortez CT, FYI. Wuling Convero S merupakan tipe LMPV dengan harga murah dan menggunakan mesin 1500 cm3. Wuling Cortez CT merupakan MPV kelas menengah yang menggunakan mesin turbo 1500 cm3. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya Sob. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton!